Keindahan, kemekan, dan kemewaan rumah merupakan impian semua orang. Bermanfaat berkualitas harga murah, agar furnitur solusinya. Beberapa hal sebelum Anda membeli tempat tidur anak tingkat. Tempat tidur tingkat kerap dipertimbangkan oleh para orang tua yang memiliki anak lebih dari satu. Sebab, menambah kamar tentunya menjadi pekerjaan baru yang membutuhkan dana tak sedikit. Belum lagi jika lahan terbatas. Dalam kondisi seperti ini, tempat tidur tingkat adalah solusi paling tepat-tepat. Namun, menemukan tempat tidur tingkat yang paling pas juga gampang-gampang susah. Banyak hal yang harus diperhatikan, mengingat tempat tidur ini akan digunakan oleh anak. Artinya, keamanan dan kenyamanannya, harus ekstra. Tapi jangan khawatir, agar furnitur akan membantumu menemukan tempat tidur tingkat terbaik. Satu, pilih tempat tidur bermaterial kayu. Ada sejumlah pilihan tempat tidur dengan material yang berbeda-beda. Umumnya, material tersebut terbuat dari kayu atau besi. Sebaiknya kamu memilih tempat tidur dengan material kayu. Sebab, besi memiliki risiko yang lebih tinggi ketimbang kayu. Baik itu terlalu tajam, licin, ataupun dingin. Sedangkan kayu cenderung lebih aman. Apalagi jika jenis kayu yang dipilih sudah kokoh, seperti kayu jati misalnya. Bahkan kamu bisa menggunakannya dalam jangka waktu panjang, dan mewariskan tempat tidur tersebut kepada turunanmu kelak. Dua, pilih tema tempat tidur yang tak lekang oleh waktu. Anak-anak biasanya memiliki karakter favorit mereka. Besar kemungkinan mereka akan memilih karakter tersebut untuk menjadi tema kamarnya. Mengingat tempat tidur bisa digunakan hingga usia anak 10 tahun hingga 15 tahun, sebaiknya kamu memilih tema yang netral dan tak lekang oleh waktu. Sebab, dalam beberapa tahun ke depan, anak pasti akan mengganti karakter favorit mereka. Daripada kamu harus mengeluarkan uang hanya untuk mengganti tema tempat tidur, sebaiknya coba bicarakan hal ini dengan anakmu. 3. Sesuaikan dengan ukuran ruangan. Mungkin kamu sudah menemukan tempat tidur yang cocok untuk anakmu. Mereka pun menyukai tempat tidur pilihanmu. Tapi, pastikan lagi bahwa ukuran tempat tidur yang dipilih sudah sesuai dengan ukuran kamar tidur. Cocokkan luas dan juga tinggi ruangan. Pastikan langit-langit ruangan memiliki jarak hingga dua kaki, supaya anak terhindar dari cedera ketika berdiri dari tempat tidur. 4. Perhatikan akses menuju lantai atas tempat tidur. Hal ini seringkali luput dari perhatian. Walaupun material tempat tidur, dan ukuran ruangan sudah sesuai dan aman, namun pastikan lagi akses menuju lantai atas tempat tidur juga aman dan nyaman. Keseimbangan pada anak belum sepenuhnya sempurna. Untuk itu, buat pegangan di sisi kanan dan kiri tangga supaya akses naik dan turun anak lebih aman. 5. Buat tempat tidur menjadi multifungsi. Pertimbangkan juga untuk membuat tempat tidur tingkat menjadi serbaguna. Selain berfungsi sebagai tempat untuk istirahat, Manfaatkan juga ruang kosong di sekitarnya sebagai tempat penyimpanan. Misalnya kamu bisa menyulap setiap anak tangga menjadi lemari untuk mainan anak. Atau jika langit-langit kamar tinggi, sisakan ruang kosong yang cukup tinggi di bagian paling bawah, dan sulap menjadi meja belajar. Itu dia 5 tips yang harus diperhatikan sebelum kamu menentukan tempat tidur tingkat untuk anakmu. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Terima kasih sudah nonton video kami, dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Aga Furniture.